Tujuan kami ke sini adalah kita melakukan berbahagia kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah ini. Jadi inti dari kedatangan kami ini Bapak Ibu sekalian adalah sedikit kami menyampaikan beberapa parang yang akan diterima setelah terimakan. Ini hasil dari kami semua, bukan dari kantor Pak, jadi dari teman-teman untuk kepedulian kepada Bapak Ibu sekalian. Nah dalam kesempatan ini nanti kami akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi perkah buat Bapak Ibu sekalian sebagai tanda pengingat kami kepada Bapak Ibu sekalian terkait untuk kegiatan pakti sosial ini. Mungkin saya tidak berlama-lama Bapak Ibu sekalian karena memang Bapak Ibu orang tua kami harus segera istirahat juga ya Pak ya. Selanjang segini memang waktunya untuk istirahat setelah sarapan, mungkin ada minum obat dan mungkin bisa relax. Mungkin dari saya itu saja Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang hari ini kita laksanakan menjadi keperkahan bagi kita semua dan kesehatan buat Bapak Ibu sekalian. Dirutahul raya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Iwan atas suatu dua katanya. Selanjutnya Pak Aritona mungkin ada yang mau bisa berkata kepada kita. Selamat pagi kepada kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Iman Santoso, juga Pak Hendra tadi ya? Pak Wendri. Wendri, oh iya. Pak Wendri maaf, Pak Wendri dan Pak Dhani. Deni. Deni ya. Ya. Nah itu kebahagiaan Pak. Bukan kita lihat dari apa yang Bapak bawa sama kami. Bapak mengingat kami pun sudah satu kebahagiaan besar, Pak. Karena bagi kami, orang mengingat itu sudah sangat luar biasa, Pak. Apalagi mengingat nama kita. Berarti kita ada nilai yang kasih di dalam hati Bapak. Itu sangat kami tekankan di orang tua ini. Kita diingat Tuhan, diingat sesama pun sudah satu hal yang luar biasa itu. Jadi jangan pernah melihat apa yang dibawa orang. Apa yang diberi orang. Nah inilah yang Sami ajarkan di sini, Pak. Sesuai dengan motto kami di belakang. Hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi haki yang gembira itu didapat dari dua aspek yang kami buat, Pak. Yang pertama dari segi kerohanian. Dari segi kerohanian, di sini ada bermacam agama. Ada agama Islam, Kristen, dan Buddha. Terlepas dari itu, saya mengajarkan mereka sesuai agama. Walaupun saya sendiri Kristen, tapi saya tetap mengajarkan mereka sesuai agamanya. Hari Senin, saya datangkan ke Deta. Untuk mengajar agama Kristen dan Katolik. Hari Selasa, agama Buddha dari Bihara. Nah hari Sabtu, kenapa Pak Ustaznya tidak bisa hari Jumat? Hari Sabtu, Pak. Nah demikian seterusnya, Pak. Jadi, haki yang gembira itu sebenarnya kita dapatkan dari pengenalan kita kepada pencipta kita. Kalau relasi kita dengan pencipta baik, sudah tentu, Pak, relasi dengan sesama juga baik. Itu tak boleh ditawar-tawar lagi. Itu saya yakini, ya, makanya orang kalau sudah memiliki relasi dengan penciptanya baik, pasti hatinya gembira. Kenapa? Tak bisa dipungkiri. Wajah yang gembira, pasti dari hatinya yang gembira. Hati gembira itu dari mana? Dari pencipta kita. Tuhan yang mahasiswa. Nah, untuk itu, saya membuat satu kesimpulan bahwa orang tua ini harus mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan-Nya. Agama apapun itu, kalau dia sudah baik hubungannya dengan Tuhan-Nya, tentu relasinya dengan sesama baik. Contohnya, kalau di agama mengajarkan untuk mengasihi, kalau dia memang mengenal siapa Tuhan-Nya dan melaksanakan ajaran ramai, pasti dia laksanakan di kehidupan sehari-hari. Bentar nggak, Pak? Ya, makanya hubungan dengan sesamanya baik. Kalau semuanya sudah baik dengan Tuhan-Nya, dengan sesamanya, tentu lah dia, dimanapun saja, diterima orang. Tidak ada musuh. Iya, kan, Pak? Iya. Tidak ada musuh. Nah, kemanapun dia pergi. Dan juga hatinya akan gembira. Nah, itulah sebenarnya obat dalam hidup kita. Kenapa kita kadang setruk, kadang sakit. Karena tanpa kita sadari, Pak, kita sudah menjadi Tuhan bagi diri kita. Tidak mau lagi kita bersyukur. Tidak mau lagi kita berdoa. Menyerahkan hidup kepada Tuhan. Nah, akibatnya apa? Kita jadi brutal tanpa Tuhan. Nah, jadi ini yang mau saya terapkan di sini, Pak. Ide ini saya dapatkan seperti itu. Jadi, hati yang gembira itu bukan hanya ketawa-ketawa kini. Bukan dari kita pergi ke mal, belanja, selesai. Ya, habisin belanja, selesai. Ya, habisin ada masalah lagi. Tapi ketika kita datang kepada pencipta kita, menyerahkan segala doban hidup kita, kita akan dihiburnya. Jadi, yang membuat kita gembira itu bukan dari dunia ini. Ya, Bapak, Ibu ya. Jadi, itu yang utama saya tetangkan serupa orang tua kita ini dari segi ke agama. Jadi, mereka diajarkan oleh pengajar-pengajar yang handal, Pak. Sesuai dengan bidangnya. Jadi, bukan bidang-bidangnya saya ambil. Kalau agama itu, langsung pendetanya. Kalau agama Islam, ustadznya yang beropetensi dengan bidang itu. Kalau agama budak, saya ambil, saya minta panditanya yang memberikan ceramah. Jadi, biar tidak lari-lari. Kadang ada orang yang tidak bidangnya, ya, susah nanti dia menaksirkan sesuai dengan agamanya. Jadi, itu yang pertama, Bapak, Ibu. Yang kedua, mereka ini dirawat dan diasum oleh pelayan-pelayan kita, pekerja yang memang dari orang-orang biasa, tapi memiliki hati yang mengasihkan.